Tanpa sadar kita bercerita tentang ahim kita dan dosa kita dengan bangga Salah satunya apa? Kita ketemu teman kita dari Allah Ini sering terbanyak dosa dari sini Maksud, bukan tidak ada masalah Bagus masalahnya silaturahim Jangan lupa apa yang diingat Tapi kebanyakan kita ceritanya di saat ini ceritanya cerita dosa Eh lu ingat dia waktu kita kabur dari sekolah Tapi lu ingat dia waktu kita kabur dari sekolah Makanya maaf Hati-hati Kita sering apa sadar membuka ahim kita sendiri Padahal ahim itu sudah Allah tutup Padahal sudah Allah sembunyikan ahim kita dosa kita Karena Allah sayang kepada kita Tapi sering apa kita sadar membuka ahim kita Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Thumma Alhamdulillah Ashhahdu an la ilaha ila Allah Allah, wa ashahadu Allah, wa rahmatullah wa rasulullah, wa humma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashahabihi ajma'in amatah. Yang saya terhormati dan cintai, khusus jama'ah, majlis Tuhan, kakrasi. Segala puncah dan puji syukur, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini juga masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang tidak pernah kita minta, masih ada nafas beratis dari Allah, kita bisa hirup dan kita tuangkan. Juga nikmat dan kita bisa melangkap ke majlis yang mulia ini, serta nikmat bisa bertumpul beli ke rahim dan meluntut ilmu di majlis yang mulia ini. InsyaAllah yang hadir Duhan ini dicatat oleh Allah, terpasuk hamba Allah yang pada bersyukur dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Salam salam salam, mari kita aturkan pada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad, insyaAllah wa ta'ala wa ta'ala, insyaAllah kita terpasuk umatnya, yang akan mendapatkan safa'at liyamun alhamdulillahi. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Mari kita buka kaji kita, dengan kita bersyukur, bentuk subhanahu wa ta'ala, dan bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kita niatkan, pahalanya, memberja sholawat, kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada orang-orang keluar kita. Kepada ahli bubur kita, kepada orang-orang yang kita cintai, yang tidak meninggalkan kita, kepada guru-guru kita. Allah jadikan pagi hari ini kuburnya, menjadi taman surganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat siksa kuburnya, Allah berikan ikhmat kuburnya. Allah berikan dosa dan bersalah hati Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah masukkan dalam belakang orang-orang yang mendapatkan khusun khatimah. Dan juga kita niatkan, barokah kita, Rasulullah pagi hari ini, kita niatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Perdua kita, anak-anak kita, istri, suami, seluruh baga kita, orang khusus yang terhadap di majelis ini. Senantiasa Allah berikan kembali kita semua, nikmati, manikmati selam, nikmati sehat, nikmati panjang umurnya, barokah. Sampai Allah bertemu dan kembali dengan suci, roh-roh-roh-roh depan. Amin. Dan diberikan barokah, salat, ini kita mohon kepada Allah. Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah. Yang termasuk, dimasukkan dalam belakang orang-orang yang cinta kepada Rasulullah s.a.w. Dan juga dengan barokah salat ini, kita mohon kepada Allah, bila mana ada yang sakit, Allah akan menyakitkan untuk diberikan kesehatan sebuah sedia kalah. Yang mana sakit untuk kita ibadah, jadi ke ibadah, untuk kepada Allah s.w.t. Yang terakhir, kita minta kepada Allah s.w.t ini, bila mana kita punya kesulitan, kesesan, kesusahan, Allah akan segala kesusahan kita. Dan Allah mudahkan segala usaha kita, Allah berkairi segi kita, yang halal al-kawaiwa, yang barokah, yang seluas-luas. Dan juga dengan barokah, cinta kita kepada Allah s.w.t ini, Allah pahgil kita, Yang sudah, apapun belum, memperluji dari salamu ni Allah s.w.t, kita berpengaruhkan ibadahnya, hadithat umrah amin, garamkan alamin. Salatullah, salamullah, salamullah, ala yasir habibillah. Salamullah, salamullah, ala yasir habibillah. Salamullah, salamullah, ala yasir habibillah. 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 Ala yasir habibillah. Salamullah, ala yasir habibillah. 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 gosanku. ala yasir habibillah. ala yasir habibillah. ati-hati lu. kerecil lu. kita selesai ketawa woooooh. dan ketawa dengan bangga. kita melakukan sesuatu perebutan gosak. dan membangkirkan. dan mengingatkan. bukan menjadi istighfar. tetapi ketawa. berupa apa, apa kata Allah bila menangkau bercerita tentang dosaku dan kau tertawa kau bertanggap maka aku ingatkan kau padahal dosa yang ini sudah menguntuk suami kita tidak tahu tentang kita dulu bagaimana istri kita tidak tahu bagaimana bisa masuk mudahnya ditutup oleh Allah tapi justru kita buka dan membangga air-air ma'udzubillah hati-hati untuk desain sama pindah sudah dokumen air dokumen dosa kita, tapi kita malah berbuka-buka tanpa sadar padahal itu adalah dosa yang kita sembunyikan selama ini yang kita sembunyikan kepada siapa? kepada suaminya atau kepada istri kita atau kepada anak-anak kita atau kepada teman-teman baru kita kita tidak pernah bercinta bahwa kita dulunya siapa? tapi ada itu di saatnya bertemu di katalan baru mohon maaf ya kita berbagi kita berbagi bagaimana dengan amalia kita supaya kita selalu ingat dengan apa? ingat dengan dosa dosa kita bahwa sesungguhnya dosa kita banyak sekali sampai kita maaf lupa untuk sudah berapa banyak menghitung dosa kita mohon maaf kita jujur sama diri kita dari mulai mohon maaf ibu yang eid transformasi jangan laki-laki bibir bahasa SMP lah sekarang kita punya laku rapat udah boleh tutup belum? menjadang mana amalian sama dosanya tidur jujur jalankan dulu tadi bangun pagi tadi bangun pagi kita tidur malam itu bagaimana apalnya dosanya sekarang lagi ngaji alhamdulillah lagi kita selesai ngaji turun ke bawah ngomprong ngomong dengan si anu-anu kan anu-anu oh ya mas anu-anu enggak enggak anu-anu astagfirullah lakib bukan ibu-ibu sini bukannya bukan ibu-ibu yang kita keluar dari masjid yang satayi setelah perubah yang ketiga kalau kita ingin menjadi beradikat kita halimah kepada Allah kita biasakan mali sunat kita berjajar kita sholat awal yang kedua mali sunat yang ketiga biasain kita sholat sunat misalnya kita biasa tahajud tengah malam sebelum tahajud kita sholat-sholat taubat dulu baru tahajud jangan sampai salah kita tahajud baru tahajud urutannya biar paham syukur-syukur mandi tengah malam mandi tengah malam menyatakan dengan mandi sunat taubat mandi sunat taubat sholat-solat taubat tahajud kalau minyaknya misalnya punya hajat baru hajat bila mana pengen istiqara baru istiqara baru terakhir mintir kalau enggak ada istiqara hajat baru mintir kalau ada istiqara istiqara dulu tutup dengan mintir tutup dengan hajat dulu baru dengan mintir misalnya kita sudah topat contoh baju ibu pulang dari sini kamis sampai rumah gilip-gil lagi masuk ke rumah liga saya tanya enggak kan ibu aja tahu ibu kotor bajunya kok kita seorang mau datang sama Allah enggak mau bersihin dulu Allah itu jangan salah Allah Maha Kudus Allah Maha 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 Bersih Maha Suci Maka bersihkan dulu diri kita gimana kita mau masuk lemari kalau bajunya bisa masuk lagi dan sebelum masuk lemari dicuci itu pun nomin ini direndam dulu habis direndam maksudnya coba cucuci atau orang dulu dengan dikuncet dikuncet tidak terakhir terutama herpes nak musuh musuh sampai orang kutu tidak buah buah dibating hati kesukai bersih dikucuk lagi Masya Allah sama dengan kiri kita jangan merasa diri kita udah bersih sombong merasa tiap malam kita tak hancur kita selalu solat malam kita sombong kita para sutri kita paling bersukai nanti dulu baju aja lah mau sekolah ini setelah di cuci kutu merasa bersih kita langsung apa tidak dimilas sampai menemui lagi betul saya merasa disaat dulu jam 2 pagi ternyata enak ini santri bener sebab susah nunggu kiriman kiriman belum datang dulu saya masuk esam esam saya belum nyam saya 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 barokah itu nyata menyirikan keberkataan sadar didikan cara Allah memberikan diri kita setelah direndeng lagi baru diakar di bilas abis di bilas ingat di direndeng lagi pakai penguti udah pakai penguti direndeng lagi pakai wangi betul udah gitu dia masuk 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 di lagi ke cuci cuci dengan apa dicering itu baju kalau penting ya pusing pusing dikepukin apa itu sama selesai kering baru ibu jumur betul dipanasi ini pengen mengusur banyak Allah cabang tengah malam di tengah mandi iseng istri takut istri takut istri takut takut pas orang nabi setelah dijemur di suara asim maka kering tidak ada di di pas di pas di pas ini kita taruh lemari maaf bicara masuk lemari apakah selalu masuk hari disaat kita mau pakai apakah langsung tembak enggak betul saya tanya seumur hidup ibu bapak yang ada disini disaat pakai pakaian disaat membuka lemari saya tanya nyomot langsung apa milih sama Allah pun demikian jangan bisa kain Allah kalau kita belum dimilih termasuk Allah enak aja rasa udah sholat-sholat tawman udah mendalam tawman minta adun bersama Allah minta dipilih sama adek datanya sesuai disaat kita mau pilih pakai baju kita buka lemari kita dilewati itu yang terbaik bosong ibu miliar terjelek pasti ibu sangat menyayakan baik yang ibu paling selesai betul betul sama sama rebutlah Allah supaya memilih kita dengan apa yang terbaik kita bersikap dari kita dengan bertobat yang sesungguh sungguh yang kawabat dan sungguh jangan tobat 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 tahu habis tobat kumat jangan sampai seperti itu kebanyakan maaf ya kita lagi kalau lagi asik asik terus sampai lupa waktu betul giliran lupa lupa terus sudah gitu ngomongnya Allah mah tahu kok saya sibuk ya mah Allah juga tahu gak perlu ente ngomong gimana Allah mah tahu yang ketiga dengan kita sudah sunat sunat paham yang keempat berbanyak istri infan meminta akunan kepada Allah biasakan maaf kalau kita pengen berkah kita lebih berangkat ke masjid kita mau berangkat ke majlis kita mau ke pasar kita mau ke mal kita mau ke manapun sambil nyetir yang punya motor sambil naik motor sholat Allah sholat ya ada kalau ujian kita nyetir sholat Allah sholat Allah ini ketiga petang-petang yang nyumpir ini supirnya dia bukan sholawaka tapi kesikur main dia hubung sudah sampai hubung sudah sampai kenapa kita bisa urusan tunjuk bisa ketemu nikmat kenapa di saat urusan akhiran tidak ketemu nikmat kenapa karena seluruh tubuh dan hati ini tidak tercurahkan di saat menempur akhiran kelompok tapi di saat kita bermain dunia bermain game masalah dunia kita bisa masuk ke dalam itu saat kita hatu 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 betul yang yang merasa main game yang tidak main game sama ibu itu tidak main game tapi suka dengan seletron apa nangis kesejaan sekali itu kenapa mau masuk ke dalam seperti itu kenapa bisa urusan akhir ibu kalau bisa masuk makanya rasulullah serang ada ke di depan kita bila mana itu beribadah temukan kenikmatan di saat beribadah kalau kita tidak ketemu nikmat ibadah maka kita tidak akan tahu indah ibadah tersebut salah satu yang tidak bisa menemukan nikmat ibadah di saat tadi bisa kita lagi asif bersolawan atau sudah sampai suhan tidak sampai padahal macet ke luar biasa kita tidak akan merasa macet kenapa karena kita lupa dengan kemancet itu apa asif kita menyebut kalimat kalimat sikropo salah satunya menemukan kenikmatan dalam ibadah setelah ibadah kalau kita setelah ibadah semangat gembira senang itu berangkat kita sudah menemukan kenikmat ibadah tapi kalau kita tidak menemukan ibadah bahwa ada kesungguh gauh ikat lewat padu musik lemas kenapa karena kita tidak menemukan nikmatnya ibadah tapi kalau kita mudah-mudahan nikmat ibadah maka maaf kita seperti kita mudah-mudahan sesuatu yang bahagia yang tidak bisa kita diri dengan itu itulah nikmat ibadah setelah ibadah maka kita pernah seperti saya pergi kemasa seperti itu pada saat ibu merasakan sholat atau merasakan sesuatu sedekat apa kok harus menemukan iman saja kok tidak 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 betul kenapa ibu masih tidak ibadah tersebut ketemu iman janda tapi sering tidak tidak saja seperti itu salah satunya contoh nadi saat kita sholawatan mulutnya doang sholawatan ininya nadi aja makanya nganti kemat tapi kalau kita bisa bersolawat seluruh yang dihujung rambut satu hidung kaki yang diajak bersolawat maka bohong kalau kita merasa bergetar kita akan merasa ada energi yang tidak pasaran ada energi yang dikindah ada energi yang masuk dalam buku piring begetu luar biasanya yang membuat kita menjadikan sesuatu yang bahagia nama kalau kita menunjukkan nama berkasih di Allah sampai Allah katakan seluruh ciptaanku milikku termasuk bahagian aman lalu siapa milik aku ini milik siapa maka Allah katakan aku milik umatmu yang bersolawat kepadamu subhanallah Allah mengakui bahwa Allah milik orang yang bersolawat yang terakhir yang terima kalau kita ingin mendapatkan pendekat ahli tawabat yang dapat Allah setelah kita memilih kita terbiasa untuk bersegur sholawat yang kedua kita memilih sunat tawabat yang ketiga sholat sunat tawabat yang ketiga membiasakan kita beristighfar yang terakhir yang terakhir adalah kita berjanji menjauhkan apa yang menjadikan perbuatan doksan yang dilarang oleh Allah dan istighfar untuk menjalankan perintah Allah yang wajib wapun yang subuh lima kalau kita jendangankan benar-benar dengan benar-benar sungguh-sungguh kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas memulih tahu kepada kita di selam su'at ayat do'a dan tiga apa kata Allah ayat orang-orang yang bertakwa Allah jelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepadaku barang siapa yang bertakwa kepadaku kata Allah maka akan angkat-angkat dari segala kesulitannya kesempitannya kesusahannya kata Allah dan apa kalimat terakhir Allah kata Allah akan berikan rizki yang tak terluka dari arah mana rizki dengan suhan Allah ternyata kalau kita mengalami guna murah dan khudis dari Rasulullah s.w. tentang sum apa ayat dua dan tiga amat kata Rasulullah s.w. barang siapa yang terbiasa beristighfar meminta ampunan kepada Allah maka Allah akan ampun saya plus Allah berikan tiga bonus untuk yang hukum untuk dirinya apa yang kesulitannya Allah akan dari kesulitannya Presiden ketiga Allah akan berikan rizki yang tak terluka dari arah rizki datang subhanallah ternyata istighfar itu ternyata bertawabat itu jalan menuju takwa kepada Allah subhanallah kita beristighfar saja Allah Allah maksudkan kita dalam orang-orang yang berkata itu berkat yang luar biasa kita gak bisa membohongi diri kita tidak akan pernah ada diri kita tidak ada dosa pasti banyak dosa terutama dosa yang kita sembunyi selama ini yang orang gak tahu apalagi maaf maaf kita bisa melewati tempat yang kita maaf yang suami kita gak tahu istri kita gak tahu atau anak kita gak tahu saya tidak melewati tempat hidup tempat saya jenis sama si anak makan lasso disini saya sering dijemput disini istri Allah benar bener gak bener gak bener gak bener gak benar gak bener gak salas istri instru insentuh Ya Allah setuju saya berbuat dosa di situ Astagfirullahalaihi vezri berlutuh Mohon para dosa ya Saya bilang pergi ke setiap setiap Pemisu sempatkan saya Saya berjalan-jalan-jalan dosa Astagfirullahalaihi Seharusnya menjadikan puasa sahabat Mengingat, menjadikan ingat Untuk beristrifat, bukan bercerita Ya akarnya menjadi indah, indah, indah Akarnya ada undangan kreoni Datang mempertahankan siang Lalu ya peor Berat-berat-berat-berat Betul kan? Udah kisuh kalau orang berpahami bilang Oh Kalau orang sudah tua Itu pastikan semuanya udah pada Pengjuar ya Makanya jangan sering naik motor Terbahaya Atau diberi naik mobil Jangan dari itu kacanya yang tolong Motor yang sudah tua Khawatir kalau ibu itu kacanya Diberi naik mobil atau naik motor Bojeng Kalau terada angin tinggal lembut Tentu pipinya Pegas-pegas Pegas-pegas Sakit Itulah yang buat dari kita Jadilah seorang ahli taubat Ahli taubat Masa sebutnya Supaya kita selalu meminta Amin kepada Allah Maaf Maaf Kita mohon kepada Allah Kita mohon kepada Allah Kita dengar segala Bala orang-orang yang menemukan jujuran Wadzir Akunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Jangan sakit nanti Jangan sakit nanti Masya Allah Di saat apalih kita begitu luar biasanya Di saat ini Ternyata dosa kita Aku ajak sekali Belum terampuni Gara-gara apa? Gara-gara tidak pernah Memohon Taukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga jangan Kau meminta Aku berpaksudamu Kepada orang yang kau berdosa Maka akan aku Tidak akan ampun Tidak akan turun Tapi bila mana kau berdosa Denanku Maka harap amun Dilosaku Tapi kalau kita berdosa Terima kasih Akan kita Tentu teman kita Maaf Kita sering Kepasar ini Saya bilang tadi Tetapi teman-teman kita Kita minta Bercanda Mulai deng-deng Akhirnya kita pulang Tentu kita sakit Luar biasa Lalu batal Masuk di grup Maaf Bercanda Mohon maaf Bercanda Akhirnya kita Ada yang sakit hati Satu-satunya kita tutup Mohon maaf ya Tadi saat kita Saya bercanda Bila mana Bersakiti Saya bilang maaf Lalu ikut bilang Mohon maaf Saya sering banyak Bercanda di grup ini Saya kata maaf Alam kakinya Seperti itu Kenapa? Dan gara-gara Seperti itu Ada dosa-dosa kita Belum diambung dengan Allah Dari berapa Gara-gara menonjol ini Tanpa sadar kita Terutama Kuali Sabah Pada kedua-dua Kuali Jangan pernah Menyakkan Kita akan Mendapatkan Cintanya Allah Jangan pernah Kita bisa menyatakan Akhirnya Bercinta Jalurus Umum Sebelum Merebut cintanya Kedua orang Kedua kita Kemudian orang Kedua kita Minta maaf Yang kedua Minta doanya Yang ketiga Minta doanya Biar berperah Bisa kita Jalakan Ibadah Ibadah Kenapa? Biar Biar mengubah Bintu laki Kenapa Sesungguhnya Itu surga Di rumah Dimana Di akhir Dan di bumbu Jangan Siap-siapkan Orang Kedua kita Dan jangan Serahkan Bila manati Anak-anak kita Tidak Hormat Kepada kita Dan dia Takat luar biasa Kenapa Anak-anak kita Tidak Menorong Ya Allah Untuk mengangkat Tidak 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 Orang-anak kita Untuk bisa selalu Mendoakan Orang Orang Untuk bisa selalu Memahami Orang 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 Ya Allah 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 Allah Ya Allah Ya Allah